Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Mengabdi diri ke pelosok negeri semakin mendekatkan kita dengan banyaknya pertanyaan manusia, mengerti arti sebuah hidup. Saya, Cornelia Meman, sudah menjadi guru pedalamannya Satang Pengharapan selama 15 bulan dan sekarang ditempatkan di kampungnya Retuar Nabire, Papua. Bisa mengabdi diri ke pelosok negeri adalah kekuatan yang luar biasa untuk melakukan suatu perubahan untuk kebaikan. Perjalanan saya di Tanah Papua dimulai dengan kecintaan saya terhadap anak-anak. Saya menemukan polosnya anak-anak dan kebersahajaan masyarakat sehingga memacu semangat untuk berkarya dan berdampak lebih. Ketika pertama kali ke kampungnya Retuar, kamu akan langsung disuguhi indahnya pemandangan seperti lukisan pegunungan hijau dan teduhnya lautan seperti bentangan kaca di atasnya. Di balik potret pemandangan indah itu, ternyata ada kemiskinan yang melanda mereka. Miskin dalam hal pendidikan dan miskin dalam hal ekonomi Ini yang membuat saya tertantang untuk hadir di tengah-tengah mereka, bukan datang untuk memberantas kemiskinan ekonomi, tetapi sedikit menolong mereka keluar dari kemiskinan pendidikan. Namun semua membentukkan proses yang panjang serta perjalanan yang tidak mudah dengan menekankan pada diri sendiri bahwa saya hadir di tengah kehidupan mereka, bukan hanya duduk, diam, dan melihat siklus kehidupan yang mereka jalani, tetapi saya juga harus mampu membawa perubahan dan berdampak besar bagi mereka terlebih untuk anak-anak. Sebagai seorang pendidik yang hadir di sini, saya dituntut dan diharapkan sebagai contoh serta panutan bagi mereka. Saya harus bisa menjadi harapan besar bagi masa depan anak-anak kampung yang rektuar. Seperti cermin, saya harus bisa kembali mencerminkan sisi baik saya dan terutama selalu mengedepankan kasih di dalam penugasan ini. Memberikan sedikit ilmu yang saya punya, serta tidak lupa selalu berusaha memperbaiki setiap kesalahan yang membawa dampak buruk bagi anak-anak. Setelah dua bulan saya menjalankan tugas sebagai seorang pendidik di FLC Yaretuar, tentu saja banyak tantangan yang sudah saya lewati. Air mata, keringat bercucuran, serta selang infus yang terpasang rapi di pergalangan tangan membuat saya semakin dibentuk. Semakin lama, saya semakin jatuh cinta terhadap pedalaman. Setiap hari, selalu diberikan kejutan-kejutan kecil sebagai tambahan pelajaran hidup saya di kampung. Kebahagiaan terbesar yang saya rasakan ialah ketika saya mendengar dan melihat anak-anak berteriak dan berlari sekencang mungkin untuk berlomba, siapa yang datang lebih dulu ke sekolah, serta perlahan mereka mulai mengenal huruf satu persatu. Semoga setiap apa yang saya berikan kepada anak-anak di kampung Yaretuar sedikit demi sedikit terisi dan terpatri di dalam diri mereka, sehingga lama-lama menjadi bukit dan membawa dampak dan perubahan besar bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di Yaretuar, Nabire, Papua. Helping people live a better life Terima kasih telah menonton!